Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Roda Kali Toto nih brother udah hampir sebulan nih saya nggak nge-vlog di channel ini brother ya apalagi membahas si mobil kecil imut dan ceria ini jadi brother hari ini saya nge-vlog mobil ceria imut ini di bengkel ceria langganan saya di Miun Garage yang ada di Depok Limadat untuk penggantian beberapa spare part untuk mobil ini dipersiapkan untuk perjalanan jauh ya ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur lah nanti lihat nanti lah ya nih spare partnya nih oh udah pada datang jadi nanti tinggal pasang jadi biar lebih cepet gitu kan terus ini brother bumbu ceria ini berbeda dengan mobil ceria saya sebelumnya yang tadinya unitnya warna silver kalau ini saya beli lagi nih brother warnanya biru nanti saya nceritakan ya gimana kok bisa berubah gitu ya hehehe nanti saya nceritakan ya gimana kok bisa berubah gitu ya hehehe kita sampai nih brother di Miun Garage ini mobil saya tuh berubah jadi warna biru ya ini brother saya kasih spil singkatnya ya penampakan ceria saya yang baru nih ini sama saya ambil ceria kotak lagi karena saya suka bentuknya ya lebih retro gitu ya lebih long lasting dan aksesoris aftermarketnya juga malah lebih banyak yang kotak gitu brother tuh ini sama kayak kemarin tahun 2002 kursinya juga oke ya fisiknya oke lah ya good looking ini juga saya datang di Miun Garage ya disitu tempatnya untuk persiapan di bawah perjalanan jauh nih bareng ini eee hari ini rencana mau ganti timing belt trovan alternator ee belt belt alternator belt ac pengantian oli filter oli sama tune up karbu gitu what that oman 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 Miun Garage karena tadi yang saya ambil mobilnya itu di maghrib ya malah hari jadi gak enak kalo ngesuk ngesuk gitu ya nah nice mobilnya ada disini nih ibu tadi ambil dari om anun ya atau bengkel di depok itu maghrib ya dari sana eee ya abis maghrib lah ya kesini jam 9 malem saya langsung coba langsung saya bawa tes ke jawa tengah ya bismillahirrahmanirrahim semoga lancar aman ya ini gak banyak saya sut gak lama lama saya sut karena juga videonya jelek malam hari ya ya ini jalan ya dari Jakarta ke berjalan Jakarta ke Jawa Tengah dimulai dari jam 9 malem ya ini sudah dipanasin juga unitnya ini tinggal gas bismillahirrahmanirrahim ya ini sudah di Cicampek race area KM 57 sudah mulai rame nih udah tadi lumayan lancar jalan rame lancar loh ya tuh race area akhirnya full banget mobil tuh wajar lah ya musim lebaran daripada mudik tadi isi kecil habis ngisi bensinnya di full tankin sekalian ini tadi dari nol banget saya ngisi 200 ribu ternyata gak sampe mentok ya hehehe gak tau nih si fullnya berapa ya berapa liter ya yang tau komen aja di bawah berapa full eh tankinya ini mobil ceria ini Alhamdulillah juga aman mobil ini sejauh ini aman untuk suhu dan kaki-kaki dan segala macemnya mudah aman oke lanjut jalan lagi tuh tadi saya isi 200 ribu dari bener-bener mepet di E sampe di dekat tadi badar di taruh MB sihat ya macet lagi hehehe soalnya saya sih gak ngisi banyak sih tadi dari Jakarta ya dari Jakarta selatan itu tinggal setengah kurang lah ya terus sampe sini bener-bener sampe titik E gitu mentok ini saya isi 200 ribu tuh eh mentok juga ya mentok ya fullnya 200 ribu tuh badar oke gas jalan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah udah sampe di Rubes Nibay tadi perjalanan pacet ya dari Jakarta ke Cikampek ya terus lanjut ke Cikampek ke Palimanan luar biasa nah kecepatan rata-rata tadi di puluh kilometer per jam cuman Alhamdulillah walaupun ya jalan rame macet tapi tetep jalan bisa jalan ya jadi gak berhenti total gitu tuh masih asik lah tadi buat jalan Alhamdulillah nih si kecil biru sehat ini kita berhenti dulu ya ini kita berhenti dulu ya ke rest area sekalian nanti ngisi bensin halo bray jadi ini udah alhamdulillah udah sampe di area brebes ya rest area brebes luar biasa tadi perjalanan macet ya perjalanan rata-rata di 60 km per jam cuman tetep ceria sih bawa ini sih bawa si kecil biru ceria ini karena Alhamdulillah juga mobil ini sehat nih jadi kemarin sebelum berangkat ya eee eee perjalanan ya di service dulu di Mion Garage atau kemanun ganti sekalian spare part nya eee timing belt terus belt-belt yang running belt alternator sama belt AC nya juga diganti sama di turn up setting garbun asik kemarin sama adanya yoi ini bray hehehe baik ke arah sumaran kira-kira perjalanan 160 km lagi nih asik terus gini bray jadi ini pesennya nih ya ketika kalian eee berburu ceria ini ya kalau kalian belum ada ceria ya ketika berburu ceria jangan takut lah ya untuk eee mendapetin atau memainan ceria ini karena sebenernya untuk perewatannya itu kayak merawat mobil biasa gitu nah ya gak ada yang perlu diperhatikan banget terlebih ini mungkin apa ya mobil Eropa 2 gitu ya banyak elektrikalnya kalau ini sih terus saya ceria simple gitu loh karena dia yang pertama pakai e-card gitu ya terus eee elektrikalnya sih yang pertama jadi apa-apa ya sentral long gitu terus eee lampu-lampu sama audio doang gitu jadi simpel banget terus ketika kalian udah dapet nih unitnya nih gitu kan terus eee ya yang pertama kalian lakukan itu yang pertama cukup ya kalian harus ganti timing belt kenapa karena timing belt itu menurut saya tuh penting banget dia jantungnya maksudnya tuh eee dia tuh kayak semacam sepele gitu hal sepele tapi ketika itu amin-amen putus ketika masih nyala nih ambrol bray serius itu akan ambrol di pelantungnya clamp itu akan bankrupt dan merepotkan ya biaya yang dikeluarkan itu malah jauh lebih besar daripada ada waktu itu eee mengeluarkan spain money untuk beli belt dan pasangnya gitu karena belt itu fan belt eh sorry naming belt itu harganya di online kalau saya beli online ya di antara 250 ribu sampai 300 ribu nah karena sekalian bongkar retaining belt jangan lupa beli sealnya juga di seal krukas sama seal apa satu nya saya lupa beli atas bawah atau ada sealnya juga dan itu gak mahal juga sekalian bongkar sekalian terendam biar tenang di jalan terus yang kalian eee pastikan lagi alternatornya berfungsi dengan bike bike kalau saya sih kalau mau beli mobil setiap kali saya beli mobil atau pekontor saya tuh punya alat pengukur eee tegangan aki gitu itu ada di online shop ada murah gak mahal ya jadi kita hukumkan tuh di aki plus ya dibutuh plus dan min kalau aki saya tuh minimal 12 12 lah kayaknya 12 volt terus dicoba dinyalain mesinnya sambil di gas ketika lewat 12,5 sampai 13-an something berarti alternator itu sehat gitu sambil dinyalain semua tuh AC nya lampu nya ya audio ya dinyalain semua lihat dia bisa lebih dari 12,5 kan kalau kurang dari 12,5 jangan diambilin deh ya gak apa-apa kalau ambil kalau kalian siapa yang ngenani untuk itu atau ada waktulah untuk main berbeda terus jangan lupa langsung ganti oli juga sama filter itu hal yang penting juga ketika oli gak berjalan lancar gitu itu bahaya banget tuh kalau gak naik ke piston nanti akan timbul gesekan antara piston dan sebetulnya nah itu bisa buat jadi biasakan kalau saya nih ya pribadi setiap ganti oli pasti ganti filter oli filter oli filter oli mulah kok berat jadi di waktunya itu dimulai dari 30 ribu itu oke nah jadi gitu berat tadi tambahnya lagi ini bray radiator ya kalian cek radiator terutama sensor fannya extra fannya apakah masih sensornya masih bekerja baik atau sudah dilangsuin gitu loh kalau saran saya sih harusnya sensor itu harus bekerja dengan baik jadi ketika ada suhu ideal nih ya ya kalau ceria itu dibawanya setengah gitu ya dia akan kipasnya akan nyala teng gitu tuh ya ya gitu deh oke gitu aja badar ya untuk vlog kali ini nih nanti lanjut part 2 nih karena udah kepanjang nih kayak ini nanti saya akan lebih detail jelasin kondisi ceria biru ini di badar sama sambil saya bawa jalan-jalan nanti gitu kan mumpung lagi di jawa tengah entah nanti kita mampir ke jawa timur atau gimana lihat nanti lah ya oke badar sekian aja vlog kali ini thank you for watching jangan lupa like subscribe comment dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you badar